Halo apa kabar, gimana latihannya? Lagi latihan apa? Halo. Siap MO Boleh buat ga? Boleh kan estom lagi? Iya boleh, boleh, boleh. Ibu kenalkanmu, sekalian Bu. Udah. Halo Pak Menteri. Halo Pak Kapal. Gimana latihannya, lagi latihan apa? Oh, lower body. Wah, sama Pak Bobi. Pak Bobi. Dari injur yang kemarin kita pakai kafe di bulan Februari, stranknya makin meningkat, otok pendukungnya makin kuat, injurannya makin bagus, ED-nya makin tinggi. Bukti kemarin final ya, tryout ya. Kemarin sudah ikut di Asia Championship. Tryout aja untuk mental, stress gila. Alhamdulillah, bagus. Pakal 15 ini akan berangkat ke Belanda. Belanda? 15 Juni ya. 12 Juni. Gimana ini? Semangat? Semangat. Semangat ya. Di awal-awal ya Bu ya, kalau gymnastik ininya? Iya, awal tanggal 28 ya. 28, oh langsung. Oh, 28 udah main? Udah main, jadwalnya Rifkan 28. Cuman kita belum dapat subdivisi berapa. Oke. Subdivisi berapanya itu belum... Kan ada jam-jamnya nanti. Iya, iya, iya. Di Belanda 2 bulan ya. 2 bulan. 40 hari ya. Pelatihnya siapa Mbak di sana? Di sana? Di sana, di Belanda. Di sana, di Belanda. Kita. Jadi sebagai pelatih Belanda, sebagai konsultan kita. Iya, iya. Jadi kayak seperti Bidda, kenapa Rida bisa lolos untuk kualifikasi? Kita konsultasi kira-kira apa sih yang harus... Pak Menteri kalau mau lihat hall yang bagus dapat ke Belanda. Di Belanda ya? Ya, keren banget ya? Mulan 15 Juni ini ya? 15 Juni ini kita bangkat. Baik. Di Hirenvin, Pak. Di Hirenvin. Oke. Terus ada yang spesial nggak? Apa sudah buat ini? Buat apa persiapan olimpiade? Selain dari 15 Juni mau ke mana? Mau ke Belanda? Kalau spesial paling ya ada koreografi baru sih. Yang paling beda sebenarnya dari performance di Tusken. Nanti di Paris ada koreografi baru. Iya, iya, iya. Sekarang 24 tahun. Goin 25. Goin 25. Goin 25? Iya, iya. 19 tahun ya? 19 tahun. 19 tahun. 25 tahun, di ASN. Iya, ASN. Oh ASN mesti 25 tahun ya? Enggak, minimal 18 ya. 18, oh iya iya. Di kantor beliau di pantai berapa? Belum. Oh belum. Nanti. Nanti ya bisa olimpiade? Iya. Olimpiade masih? Belum tahu. Kelama jadi asistennya pemen beli aja nanti. Iya. Stop ahli. Stop ahli, mantap. Itu kalo gimnasik gini yang paling penting wellbeingnya harus dijaga sih. Iya betul. Boleh kan dia semi-semi art kan? Bahaya. Jadi hati dan emosionalnya tuh harus stabil. Iya betul. Kalo engga ya ga keluar. Karena ini kan semi-semi kayak seni dansa gitu kan? Kalo engga happy nanti pas standing bahaya kan? Si stabil. Stabil. Ini nanti di olimpiade untuk eventnya siapa yang paling dianggap sebagai ini? Saingan atau ini? Mau dijadikan aspirasi? Saingan sih banyak ya. Karena emang juga banyak yang bagus. Tapi kalo misalkan idola maksudnya yang bisa jadi menginspirasi refleksi juga banyak. Terutama saing banget. Sama-sama dari Amerika. Iya. Iya. Ada ini pendampingan psikologinya ada? Ada. Kalo cabaranya kan engga ada. Ada. Udah ada. Kita juga kemenpora juga siapin. Iya betul. Dan bagusnya itu kali Pak Menteri ya. Dari awal nih. 40 hari sebelumnya juga bagus biar hubungannya enak ya. Ada bu ya itu? Udah ya? Ada, ada. Dari kemenpora ada. Ya udah nanti Pak Menteri dan Pak CDM bisa hadir pada saat. Ada, ada. Oh insya Allah. Insya Allah. Saya ga kemana-mana. Untuk ini ya? Masih udah 28 ini? Iya. Karena 28 masih tau jam-jamnya ya. Kan awal-awal tuh saya masih di sana juga. Iya. Saya mau yakinin Pak Menteri untuk selama mungkin ga balik-balik. Jadi beliau sibuk. Pak CDM harus sampai selesai. Harus, harus. Oh dia bang senang. Karena. Dunianya di Prancis itu. Jangan-jangan ini Pak Menteri punya arahan. Berarti hari ini latihan apa? Kali strengthnya susah menaikin aerobiknya. Udah tidak. Udah sebagian hampir selesai dia. Udah utama tadi kumbung, tangi, eksplosifnya. Iya, iya, iya. Pertama kali Bu ya, Rivida kan? Senam. Gimnasik. Yang support pertama kali ya. Iya. Apa yang bisa kami bantu, Rivida. Dari Pak Menteri, CDM. Untuk membuat semakin semangat lagi. Iya, mohon doanya. Doa. Oke, doa. Selamat. Lancat. Iya, iya. Tapi alhamdulillah. Jauh juga gak. Iya. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Iya, iya. Saya aja ngilu kok. Kalo ngeliat dia itu. Yang pas ini ya. Udah lepas ini ya. Udah gak pakai brace. Kepala juga bagus di task-in. Task-in bagus ya. Kepala juga salah satu ini Pak Menteri. Atlet yang berprestasi di Akademik. Kekasih kan? Kekasih sekolah di WEN. Kekasih kan? Kekasih sekolah di WEN. Kekasih. Iya, aman. Iya dong. Iya dong. Ada miat harus di dukung. Kalo komentar sponsor jangan cempan di WENI dong. Oh iya. Kekasih dong. Kekasih dong. Kekasih ke luar aja. Iya, ceklah ke luar aja. Kekasih. Berani gak? Berani. Berani dong. Atau olimpiado udah internasional. Iya, iya. Udah mau selesai. Udah mau selesai. Udah wes, mas. Biar selesai. Siap. Siap. Lanjut. Makasih. Makasih. Makasih Pak Menji. Makasih Pak Menji. Makasih Pak. Amin. Bu Ketum. Iya, iya. Yuk Angela. Ya hari ini saya bersama dengan CDM Olympics dan Ketum Persani melihat atlet kita yang sudah lolos, Rifda, untuk gimnastik. latih hari ini strength di elite epicentrum sport center yang dimiliki oleh CDM kita juga. Keren sekali. Amin. Dan ini dalam rangka persiapan kontingen Indonesia untuk ke Olympic Paris. Dan ini kami insya Allah akan bersama CDM. Akan melihat langsung bagaimana para atlet di seluruh campang warga yang sudah lolos. Ini persiapannya. Semoga ini bisa mengukir sejarah baru nantinya di Olympiade Paris. Dan ke depan kami juga berharap bisa menjaga tradisi gymnastik Indonesia untuk selalu lolos ke Olympiade. Karena saya yakin, gymnastik adalah satu dari tiga mother of sport dan ini yang harus kita tunjukkan ke dunia. Bahwa Indonesia bisa dan Indonesia komit dan fokus untuk pengembangan gymnastik di Indonesia. Nah yang pertama, kita bangga sekali punya Rifda. Selamat Bu, ini pertama kali ada gymnast yang masuk Olympiade dan mudah-mudahan menjadi tradisi ke depannya. Yang kedua, kita lihat Rifda itu rupanya sudah mendambakan dan memimpikan sejak 10 tahun yang lalu. Jadi itulah kerja keras dan juga niat yang baik. Dan tentu didampingi dengan tim dan juga kepemimpinan yang baik di bawah persani. Dan yang terakhir, saya juga mengetahui 15 Juni, jadi mungkin minggu depan ya, udah berangkat ke Belanda. Marilah kita doakan supaya latihannya baik. Dan kami dari CDM bekerjasama dengan Kementerian Olahraga, dengan NOC dan juga tentunya persani untuk fokus ke terutama mental, psikologis. Karena memang itulah yang kita bisa lakukan, plus doa tentunya. Nah, jadi saya lihat sih memang mentalnya kelihatannya cukup ini Bu ya, tough dan juga lagi recover daripada injury. Ya, kita berharap yang terbaik lah di bulan Juli, pembukaan 26 dan Rifda akan mulai tanding di 28 Juli. Jadi mudah-mudahan, terima kasih Ibu Ita. Mungkin Ibu Ita bisa kasih sedikit statement, karena Ibu yang membimbing kan. Kondisinya Rifda saat ini jauh lebih baik. Dan kemarin pada saat Asia Championship yang dilaksanakan ditaskan, itu merupakan trial bagi Rifda untuk melaksanakan pertandingan setelah melalui COVID-19. Jadi tadi betul kata Pak CDM bahwa mental itu sangat dibatuhkan. Mohon doanya saja dari semuanya bahwa Rifda akan berangkat terlalu mudas ke Belanda, dan akan melaksanakan latihan di sana dengan kursi di Belanda, khususnya untuk kolegrafi yang baru. Harapan kami tentunya Rifda, atlet pertama Gymnastic Indonesia yang bisa ke Olimpiade, bisa sukses dan menorehkan suatu prestasi yang besar. Apapun yang Rifda lakukan, karena dia yang pertama pasti merupakan sejarah. Nah sekarang Rifda lagi latihan di atas, tanggal 19 Juni akan pergi ke Belanda untuk latihan, menuju pertandingan nanti 28 Juli di Paris, Olimpiade. Tentu kami hanya bisa memberikan yang terbaik dari sisi penguatan mental dan juga infrastruktur, supaya bisa memberikan prestasi yang terbaik. Tadi bersama Pak Menteri, Pak Ditok, bersama Bu Ita yang ketua mempersani kita sama-sama berkolaborasi, memastikan bahwa Rifda merasa di belakang dia ada kita semua. Maju terus, Rifda! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!